13 ekor sapi milik warga ditemukan mati mendadak di perkebunan Seisilau di kecamatan Buntu Panei, Asahan, Sumata Utara. Tumia, pemilik sapi, hanya bisa menangis saat melihat dua ekor lembu kesayangannya mati secara mendadak. Diduga sapi mati karena terkena racun yang sengaja dibuat oleh perusahaan agar lembu mereka tidak memasuki kawasan area kebun. Polisi yang mendapat laporan warga langsung terjun ke lokasi dan mencoba menyelidiki penyebab kematian sapi. Untuk mengetahui penyebab kematian, Dinas Pertanakan telah mengambil sampel. Supaya macam mana itu, jangan dikasih-kasih racun lagi lah, minta tolong sama pemberongnya. Kasihan orang-orang bawah ini dari situ nyekolakan anak, dari situ untuk makan, dijual satu-satu. Masa diracun sampai segitu banyak mati, apa nggak kasihan. Macam mana Pak pemberong, siapa yang berong itu tolong, tolong minta maaf. Kalau ada kesalahan, tapi janganlah dikasih racun. Selanjutnya, kasus kematian lembu dalam penanganan posek perapat janji. Dari Asahan, Sumata Utara, Ulil Amri, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!